Dua kegiatan yang pasti dilakukan tiap lebaran di Indonesia adalah pembelian baju baru dan bagi-bagi THR kepada sanak saudara. Lalu, apakah Nabi Muhammad melakukan dua hal tersebut? Sayangnya, Nabi Muhammad tidak melakukan kegiatan itu. Terlebih, beli baju baru dan bagi-bagi THR secara spesifik memang tidak adil dalam ajaran keagamaan. Baik yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, Nabi Muhammad memandang Idul Fitri sebagai hari yang penuh kegembiraan dan perayaan. Diketahui, sejak malam hari sang Nabi telah mempersiapkan perayaan untuk besok hari. Saat bangun di pagi hari, Nabi mandi terlebih dahulu lengkap dengan menyikat gigi dengan siwak. Setelahnya, Nabi menyiapkan baju terbaik yang bersih dan bagus sembari mengoleskan parfum atau wewangian. Sehabis itu, Nabi bergegas pergi ke masyid untuk syalat ini. Sepanjang perjalanan ke masyid, Nabi menyapa semua orang dengan senyuman. Setelah syalat, Nabi terakhir itu diketahui juga mengunjungi kerabat dan sanak saudara, tak lupa juga bersedika. Nabi percaya bahwa cara terindah merayakan Idul Fitri adalah ketika orang-orang beriman berjabat tangan, saling berpelukan, dan saling memberi selamat baik yang sudah saling kenal maupun tidak. Tercatat juga, Nabi Muhammad juga mendorong orang-orang untuk mengadakan hiburan dan berbagai keseruan secara terbuka selama perayaan lebaran. Namun, hiburan tersebut harus dibarengi dengan ibadah dan upaya mengingat Allah. Orang-orang terdekat akhirnya merayakan permainan dan berbagai tari-tarian. Tercatat, sang Nabi pernah menyaksikan anak-anak kecil yang sedang bermain dan bercanda setelah salat Idul Fitri. Terima kasih telah menonton!